Bukan cuma kondro, palu basah atau coto aja nih Fems. Cabai murni udah dihaluskan ini, harus masuk sebagai oleh-oleh khas Makassar. Gak kaleng-kaleng, sambal dengan warna khas Orange ini, tiap bulannya diproduksi minimal 3 ton cabai rawit. Oh my, wow! Gak heran deh, kalau di dalam ruang produksinya, ada kipas sangi di mana-mana. Wits, bukan karena kegerahan ya, tapi udah rending di dalam ruangan ini, kalah telak sama uap cabainya, go to the kill, go kill! Berbeda dengan sambal yang memberikan rasa pedas manis dan gurih sekaligus, si kuning ini terkenal karena sengatan pedas yang langsung menusuk lidah. Emang sih, bagi penggemar makanan pedas, rasanya gak lengkap kalau setiap melahap makanan tanpa kehadiran sambal. Kayak ada yang hilang gitu Fems. Pantesan aja, setiap rumah tangga dan warung makanan selalu punya stok sambal untuk disajikan. Bukan cuma sambal dadakan, kemasan macam lombok kuning ini juga banyak yang nyari nih Fems. Hahaha! Sama seperti di sebagian pulau Jawa, nama lombok adalah sebutan untuk cabai untuk masyarakat Makassar nih Fems. Jadi, bukan cuma nama pulau yang ada di Nusa Tenggara Barat itu ya. Cabai yang udah dicuci harus langsung diproses Fems. Kalau enggak, bisa bikin cabai lembab dan mudah busuk. Kabarnya nih Fems, sambal ini bisa tahan satu tahun tanpa pengawet dan pewarna kimia loh. Padahal, bahan utamanya hanya sebatas cabai rawit bermutu tinggi, bawang, dan garam. Lanjut, proses perbusan Fems. Berfungsi untuk mengurangi aroma langu atau aroma yang tidak sedap pada cabai. Proses ini dilakukan kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Ngomongin tentang cabai, ternyata bahan ini udah digunakan lebih dari 7.500 tahun sebelum Masehi loh Fems. Meski makanan pedas banyak ditemukan di berbagai masakan Asia, nyatanya cabai ini justru berasal dari daerah Amerika Selatan. Kemudian, disebarkan ke seluruh dunia. Nah, ini nih yang bikin hawa-hawa panas yang makin berasa Fems. Cabai rawit yang sudah empuk harus digiling dua kali untuk memastikan teksturnya udah halus 100%. Fems, meskipun masih dilakukan secara manual, ternyata lombok kuning ini udah memproduksi 1.800 botol per hari. Namanya juga bisnis. Gini-gini, ternyata pernah keseok-seok juga nih Fems. Produk ini sempat mengalami tantangan untuk diperkenalkan ke masyarakat. Bahkan, sampai pernah ditolak berkali-kali untuk dipasarkan ke toko atau supermarket tuh. Nah, jadi bermula tahun 1998, orang tua jualan bakmi. Sambalnya kebetulan kita buat sendiri. Seiring berjalannya waktu, pelanggang cuma mau datang beli sambalnya aja. Akhirnya kami berpikir, kenapa kita nggak buat dalam jumlah banyak. Kini, Pak Ridwan udah nggak sanggup lagi meneruskan usaha bakminya. Karena kebajiran order sambal, Fems. Bakminya malah bubar jalan deh. Racikan sambal yang udah ada sejak tahun 1998 ini punya tiga varian ukuran. Hebatnya lagi nih, sambal ini bukan cuma memenuhi kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan aja. Sambal ini udah terbang sampai ke Pulau Jawa, Dewata, sampai Papua. Mantap! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.